Fulham dan Bournemouth adalah dua klub yang sudah memastikan diri tampil kembali di Premier League musim depan. Tinggal satu jatah tersisa yang akan diperebutkan secara alot di Wembley 29 Mei 2022 nanti. Adu kuat antara Nottingham Forest dan Huddersfield Town akan tersaji mewarnai minggu akhir bulan. Selain melihat peluang serta rekor pertemuan keduanya, menarik juga untuk melihat bagaimana dua finalis itu mengarungi musim ini sehingga bisa melaju ke fase puncak. Dari itu semua, nantinya kita akan melihat siapa yang akan lebih unggul dan siap untuk merebut satu tiket terakhir ke Premier League musim depan. Nottingham Forest telah tersingkir dari Premier League sejak musim 1998-99. Artinya, mereka sudah lama tidak lagi masuk Premier League selama kurang lebih 23 tahun. Bagaimanapun, Forest adalah kekuatan yang harus diperhitungkan di Inggris selama masa kejayaan mereka di tahun 70-an. Selama cerita indah itu, mereka telah memenangkan satu gelar Liga Inggris, dua piala FA dan empat piala Liga. Selain trofi domestik, Forest juga pernah memenangkan gelar Champions League yang ketika itu masih bernama Piala Champions. Musim ini, Nottingham Forest mengamankan tiket final Playoff Championship 2021-2022, usai menyingkirkan Sheffield United melalui adu penalti. Di musim ini juga, tanda-tanda cerita indah Nottingham Forest sebenarnya sudah tercium. Tak kalah mereka sukses menyingkirkan tim papan atas Premier League, Arsenal, dari kancah FA Cup musim ini. Kemudian, mereka melaju ke perempat final dengan menyingkirkan tim Premier League lainnya, Leicester City. Namun, kejutan mereka terhenti oleh Liverpool di perempat final. Cerita dongeng indah Nottingham ini tidak terjadi apabila pelatih mereka, Chris Hutton, tidak meninggalkan Forest musim ini. Bagaimana tidak, Forest diantarkannya musim ini dengan tidak pernah menang dalam tujuh pertandingan pertamanya sehingga mereka terdampar di dasar kelas Main Championship pada medio Agustus sampai September 2021. Ketika Steve Cooper, pelatih baru yang mengambil Ali sebagai bos Forest pada September 2021, Forest mulai bangkit. Comeback Forest dimulai dari partai melawan Huddersfield yang berakhir dengan kemenangan pertamanya musim ini dengan skor 2-0. Dan kemudian mereka tak terkalahkan dalam 5 pertandingan. Perlahan, mental para pemain mulai pulih dan dari segi klasemen, Forest mulai naik. Pelatih asal Wales itu terbukti mampu membawa Forest bangkit dari keterpurukan. Dia adalah mantan pelatih Akademi Liverpool. Dan terakhir, ia menjadi manager Swansea dari 2019 sampai Juli 2021. Cooper mengubah pakem Forest dari yang tadinya bersama Hutton menggunakan pakem 4-back. Cooper lebih memilih menggunakan 3-back dengan variasinya, baik 3-4-1-2, 3-5-2 maupun 3-4-2-1. Back sayap seperti Spence maupun Low lebih agresif menggunakan pola itu. Lini depan pun makin nyaman dengan pola itu. Dengan kombinasi Louis Graben, Brennan Johnson, maupun Philip Zinkernagel. Forest bertambah kuat dengan penambahan beberapa pemain baru di Januari seperti mantan Beck Bournemouth, Steve Cook, serta striker yang sekarang jadi andalan yakni Kenan Davies dari Aston Villa dan Sam Saric dari Stoke City. Di tengah, duet pemain pinjaman dari MU James Garner dan Jack Kulbeck menjadi kekuatan lini tengah Forest. Cooper mampu menjadi juru selamat Forest, hingga pada titik ini menuju kembali ke Premier League musim depan. Sentuhannya tidak dipungkiri menjadi senjata rahasia Forest, jika mereka akhirnya bisa naik dan berlaga di Premier League musim depan. Sementara itu, lawannya nanti di final playoff adalah Huddersfield Town. Huddersfield Town sendiri terakhir kali promosi ke Premier League pada 2017, tidak lama seperti penantian Forest. Mereka hanya dua musim di Premier League dan terdegradasi pada 2019. Kali ini, mimpi mereka kembali ke Premier League terbuka lebar ketika mereka tinggal selangkah lagi mencapainya. Satu tempat final diraihnya di Wembley nanti berkat kemenangan atas Luton di semifinal dengan agregat 2-1. Untuk mendapatkan musim terbaiknya kali ini, langkah Huddersfield tak mudah. Mereka ditinggal beberapa pemain pentingnya yang pernah berjasa bagi Huddersfield. Para pemain yang sudah banyak berkontribusi besar terhadap Town seperti Carlin Grant, Adama Daikabi, Tirens Kogolo, sampai Steve Mooney memilih Hankang. Jelas Huddersfield harus menemukan cara baru untuk mengarungi hidup baru di Championship sejak degradasi dari Premier League di 2019. Oleh karena itu, penunjukan pelatih kepala asal Spanyol Carlos Corberan menjadi tepat. Pelatih asal Spanyol itu pernah melalang Buana menjadi asisten manajer di beberapa klub termasuk Villarreal. Ia menuju ke Inggris pada 2017 ditunjuk menjadi pelatih teknis senior Leeds di bawah Marcelo Bilsa sampai pada Juli 2020 sebelum akhirnya Huddersfield menunjuk Corberan sebagai manajer utama. Corberan sebenarnya pada musim 2020-2021 lalu sering menggunakan pola empat back dengan orkestrasi permainan ala Spanyol. Akan tetapi, pada musim ini Corberan mencoba mengubahnya dengan pola tiga back yang membuat Tahun makin agresif. Corberan menggunakan trio back yakni Colwell yang merupakan pinjaman dari Chelsea, dengan Tomlis, Matty Pearson, maupun Jonathan Hawk, kapten tim sekaligus pemain yang tersisa ketika Huddersfield terakhir kali bermain di Premier League. Di sektor andalannya Yanni Sayap, di kiri ada Harry Toffolo, dan kanan ada Sorba Thomas, yang masing-masing produktif musim ini dengan asis dan golnya. Di depan, Corberan mengandalkan duet Danny Ward top skor mereka dengan Daniel Sinani maupun Jordan Rhodes. Dan yang tak kalah penting bagi kesuksesan Corberan musim ini adalah keeper mereka, Lee Nichols. Mantan keeper klub M.K.Dones itu telah mencatatkan 19 clean sheet musim ini. Jumlah yang hanya dikalahkan oleh Mark Travers, keeper Bornebuth yakni 20 clean sheet di Championship. Musim kedua yang hebat bagi Corberan. Membangun tim dengan dana terbatas sekaligus kembali meraih asa Premier League untuk kedua kalinya musim ini. Huddersfield diantarkannya memperoleh 82 poin dan berada di tempat ketiga championship musim ini. Sebuah peningkatan dari musim 2020-2021 lalu yang hanya mencapai peringkat 20 klasemen. Soal head to head, Forrest memiliki kenangan indah dari pertemuan terakhir mereka melawan Huddersfield. Tim Cooper musim ini pernah menyinggirkan Huddersfield dari piala FA ketika kedua klub terakhir kali berduel pada bulan Maret 2022. Ketika itu, Forrest unggul 2-1. Dari dua kali pertemuan di championship musim ini, keduanya sama-sama saling mengalahkan. Forrest menang di pertemuan pertama pada September 2021 di kandang Huddersfield 2-0. Kemudian pertemuan kedua pada Desember 2021 di kandang Forrest, Huddersfield giliran unggul 1-0. Dengan perkembangan situasi saat ini, sebenarnya kedua klub memiliki kans yang sama untuk mendapat jatah tiket terakhir menuju Premier League musim depan. Baik Cooper maupun Corberan akan sama-sama membuktikan siapa yang terbaik. Kini, akankah cerita dongeng indah penantian panjang Nottingham Forest ke Premier League akan segera tercapai berkat pertolongan Cooper? Atau justru sebaliknya, Huddersfield Town yang dibangun kembali Corberan yang akan melaju? Terima kasih telah menonton!